Intro Film adalah sebuah refleksi dari realitas sosial yang ada Jadi jangan takut kehilangan kehabisan cerita Nah gue jadi begitu masuk di PPT nih Ya gue sama juga masuk IKJ nih Intro Ini hari insya Allah terakhir syuting Itu sisanya tinggal 4 pemain nih Yang lain sudah selesai semua Secara bertahap kemarin Lafiki selesai Jarwa selesai Bimasena selesai Pak Thohir tadi selesai Cah Thohir sekarang tinggal Harus Wendy Ini Nasib Galak Sama Amor dan Bang Jack Udah disalah ya? Udah Ente tinggal satu lagi Tinggal bertiga nih Habis ini saya sama Amor Terakhir saya sama Galak Jadi ini Terakhir ya Menjalan sebelum Maghrib tadi Ini sempat buka puasa bareng Ini hari 130 Di hari 130 Selesai 30 episode Alhamdulillah Enggak ada hambatan yang berarti Ya kali ini Kembali saya ulang PPT Jelit 15 Ini mengangkat tema Bagaimana Para lansia khususnya Yang menyiapkan diri untuk Husnul Khotimah Tapi tentu saja ada kendala Ada hambatan Tidak semudah yang kita bayangkan Karena masing-masing orang punya latar belakang kehidupan Yang selalu Mempengaruhi cara berpikirnya Tidak justru Kendala dan hambatan-hambatan itulah yang kita coba ungkap Karena ini Latar belakangnya yang berbeda Masalahnya pun berbeda Mudah-mudahan bisa mewakili Berbagai problem dari masyarakat kita Ya Yang orang tua Dan juga punya anak Ya Anak mereka Yang punya masalah juga Juga punya Latar belakang ekonomi yang berbeda juga Ini yang membuat jadi kendala-kendala yang Menghambat jalannya orang menuju Husnul Khotimah Mudah-mudahan bisa mewakili Sebagian masyarakat kita Buat orang tua itu harus Menjadikan akhirat Di hati Dunia di tangan Dan kematian di pulpuk mata Kayak orang benar ya Buat saya Usaha itu tidak membohongi hasil Apa yang kita usahakan Tadi kan bilang Top trending di twitter ya Karena apa yang kita lakukan di Lapangan itu Kita bekerja dengan sungguh-sungguh Mulai dari penulisan Sampai Shooting days-nya Sampai semuanya Kita lakukan dengan Serius dengan sungguh-sungguh Saya yakin bahwa Apa yang kita lakukan itu Tidak membohongi hasil Baik dari ceritanya semuanya lah Ya dan semua pemain memberikan yang terbaik Memberikan yang terbaik yang mereka mampu Ini dedikasi dan ini Sebuah tanggung jawab profesi Termasuk kru-nya juga sama Kita ingin yang terbaik Yang kita miliki Yang kita berikan Untuk kekaryaan ini Dan di Sepanjang Perjalanan karirnya Opi Kumis Nggak lihat Tapi jadi aktor Hanya disini Walaupun Kepala sempat rengat Kalau gue sih begini Kalau gue kan biasanya nih Kalau main Cuman jorokin dialog Jorokin dialog gitu ya Dimana aja ya Yang penting Yang penting asal udah Dorong improv kan gitu Nah gue jadi kebegitu masuk Di PPT nih Di PH-nya Bang Haji Dedy Miswar nih Ya gue sama juga Masuk IKJ nih Karena gue harus Ngapal skenario Di umur yang udah 60 sekian tahun Kan bisa dibayangin Kan udah pulang pergi nih otak 60 setengah 60 setengah deh 60 setengah Terus ya Banyak pelajaran Yang gue dapet deh Dunia dapet Akhirat dapet Ini yang paling penting gitu loh Alhamdulillah Bisa gabung di PPT Di jilid 15 ini Mengapal skrip ya Wah ya Mengapal skrip ya Kalau misalnya Asli nih Palak kenal pot Ini pasti asepnya kelihatan Cuman karena ini Kepala bukan kenal pot Ngebul aja Cuman laler banyak Nih kutin Karena laler tau Tapi ya Itu memang Memang tantangan aja Kalau buat gue Tantangan yang Biasanya ngelawak Tau tuh dijorokin Ngebaca dan ngapal gitu Tau tuh ada istilah Istilah montas Oh iya Tapi montas Jadi gitu Jadi alhamdulillah Banyak pengalaman Yang gue dapet Di PPT Harus Kalau sama Bang Haji Kita sebelum masuk Keset yang bakal kita Disut Itu kita mau gak mau Emang reading Reading Dan anehnya Bang Haji ini Semua Dialog kita diapal Jadi kita Gak bisa improv Dia kadang-kadang Kalau aneh negong sedikit Lu mau kemana lu Mau kemana lu Dialog lu Dialog lu Gue apal Tau gak Jadi kita udah Mati akal Kalau bareng sama dia Gimana itulah Pengalaman Ini saling yang menarik Kalau ini jadi Trending topic Ternyata Banyak tema Yang bisa kita angkatkan Gak selamanya Bahwa televisi itu Acara-acara filmnya Hanya untuk remaja Dan dimainkan untuk remaja Ternyata ini yang main Banyakan orang tua Ternyata orang juga Bisa mengapresiasi Begitu banyak tema Di Indonesia ini Sebetulnya Yang kalau kita coba Berpikir sedikit saja Menggali lebih jauh lagi Itu bisa juga Menjadi cermin Tentang masyarakat kita Karena memang film adalah Sebuah Refleksi dari Realitas sosial Yang ada Persoalannya sampai Sejauh mana kita serius Keserius kita menggarap Tema-tema yang ada Di sekeliling kita Jadi Paradigma bahwa Film-film Senet atau senetron Yang ada di TV Hanya untuk remaja-remaja Yang main Itu sama sekali Tidak benar Muka nya kalian demok Semua ini Tapi Persoalannya Bisa menyentuh Menyentuh apa Perasaan masyarakat kan Nah ini menunjukkan bahwa Kita jangan takut Untuk mengangkat sesuatu Yang berbeda Karena itu Sebuah realitas yang ada Perbedaan itu Sebuah realitas Ya Kayaknya ini Yang gak ada yang ganteng Gak ada yang keren Gak punya banyak follower Kecuali waktu muda Kecuali waktu muda Sekarang kacau udah Mudah Tapi tadi Dengan kemampuan kita Memainkan karakter Dengan cerita yang memikat Tema yang menarik Akhirnya bisa diapresiasi Masyarakat dengan baik kan Jadi jangan takut Kehilangan Kehabisan cerita Kita tinggal Memaksa diri Berpikir Lebih keras sedikit Kita akan dapat sesuatu yang menarik Ini Masya Allah Ini Indonesia luar biasa Bının 심 mensкой A PEMANTSA Buka Sari kata 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 Terima kasih.